Tak ada yang terjun ke politik Menilik pekerjaan tiga anak Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Pelukam Mahfud MD resmi menjadi calon wakil Presiden Cawapres dari Ganjar Pranowo Namanya pun trending sejak PDIP mengumumkannya dan menjadi bahan pemberitaan media Lebih lanjut, Megawati menilai Mahfud adalah seseorang yang berintelektual dan berpengalaman di bidang hukum Selain itu, ia juga memandang Sang Menko Pelukam sebagai sosok yang kerap membela Wong Cilik atau orang kecil Di tengah-tengah pemberitaan Mahfud sebagai Cawapres Ganjar, segala informasi tentangnya menjadi rasa penasaran publik Tak terkecuali ketiga anaknya yang juga menerima sorotan Mereka adalah M. Iwan Jain, Fina Amalia, dan Royhan Akbar Mereka saat ini tengah disibukan oleh karir yang bisa dibilang cemerlang Lantas apa saja pekerjaan ketiga anak Mahfud MD itu? Adakah yang memiliki minat yang sama dengan sang ayah? Berikut informasi selengkapnya yang berhasil suara.com rangkum M. Iwan Jain Anak sulung Mahfud MD itu lahir pada 15 Maret 1984 Saat ini, M. Iwan Jain berkarir sebagai dokter spesial olahraga Dimana sebelumnya, ia juga pernah bekerja di Komite Medis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI pada tahun 2016-2020 Iwan juga sempat menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta UNY Sebelum menjalani karirnya, ia kerap menamatkan studi sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada UGM pada tahun 2006 Lalu selang dua tahun, ia melanjutkannya Iwan pun lulus sebagai dokter spesial jurusan ilmu kedokteran olahraga di Universitas Indonesia UI pada 2013 Ia juga sempat mengenyam program S3 di Universitas of Amsterdam Ia yang pernah berpartisipasi di Piala Dunia 2022 di Kiatar kini menetap di Belanda Vina Amalia, putri sematang wayang Mahfud yaitu Vina Amalia juga berprofesi sebagai dokter Saat ini, ia menjadi dokter ortopedi bedah tulang di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, UNIR, Surabaya Vina sendiri sempat viral karena dikira sebagai mahasiswa yang tidak mampu sampai sering diberikan susu oleh dosennya Hal ini terjadi lantaran ia yang selalu tampil sederhana Serta tidak pernah memberitahu siapapun jika sang ayah adalah seorang pejabat Royhan Akbar Anak Bung Sumafud Yaini Royhan Akbar yang lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada 8 Februari 1991 Ia lulusan S1 hukum Universitas Gajah Mada UGM pada 2013 Lalu menerima gelar S2 hukum bisnis internasional dari Universitas Columbia, Amerika Serikat pada 2018 Royhan Akbar menjadi satu-satunya anak Mahfud MD yang mengikuti jejak sang ayah Ia diketahui sempat bekerja di firma hukum internasional HHP Law Firm Sebagai konsultan kemudian sejak Februari 2022 hingga kini Ia berkarir menjadi dosen hukum di UGM Ia berkarir menjadi dosen hukum di UGM Terima kasih.